Jadi diantara sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah sifat licik. Sifat licik, ya, deki, dan hasad. Jadi kami pernah podcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa, gak ada konfirmasi kepada kami. Lalu ya diduga ya dengan kelicikannya Atta Halilintar mengundang Gus Mista. Podcastnya menjelek-jelekkan dukun. Lalu datanglah Gus Mista, entah Gus Mista atau Ustadz atau apa yang namanya si Mista ini, menjelekkan dukun. Ngata-ngatain dukun, bodoh lah, apalah ini itu tuh. Di-upload oleh Atta Halilintar. Nah ini kelicikan, kelicikannya gak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak di-upload. Di-upload sebentar, dihapus. Untungnya ada menetik yang cerdas mengambil video tersebut. Nah untuk Atta Halilintar, berarti tujuan Anda mengundang kami ini podcast berarti untuk menghancurkan nama kami. Ini yang cara licik yang gak disukai oleh Rasulullah SAW. Gus Mista, Anda juga saya tantang, bagian dari saya tantang, debat. Eh Gus Mista, dengar saya. Anda adalah salah satu ustad yang bagian ini telah menghina dukun juga. Dan Anda juga salah satu ustad yang saya tantang untuk diskusi. Anda, ustad Derry Sulaiman, ustad Faizhar. Saya tunggu, nyali Anda. Jangan kayak cewek ya, di belakang layar ngomongnya. Hadapan langsung dengan saya, pakai cara dukun. Jangan kayak wanita Anda. Terima kasih. Terima kasih.